halo halo apa kabar nih bosku Hai ketemu lagi nih kita di channel YouTube saya Hai kali ini kami akan nge-review nih satu buah produk nih jadi produk ini berguna sekali nih untuk membersihkan lantai kamar mandi kloset dan dinding kamar mandi tuh Nah selain di kamar mandi produk ini sering juga nih dipakai di ruang dapur jadi membersihkan dudukan kompor tuh kompor gas pokoknya yang kotor-kotor produk ini kayaknya jadi solusinya gimana nih Nah inilah prostek pembersih proslen dan keramik Hai nah prostek ini di toko bangunan dia dijual dengan berbagai macam ukuran tuh jadi ada ukuran yang besar dan ada ukuran yang kecil jadi maksud saya ukuran yang besar yaitu isi liternya tuh jadi isi prosteknya nah bosku prostek ini berfungsi sekali nih dalam kita ingin membersihkan kamar mandi ataupun ruangan di dapur tuh jadi dia dapat membersihkan kayak kerak-kerak kotoran tuh yang udah lama tuh terus noda-noda tuh bekas-bekas noda yang udah mengeras dan lumut-lumut tuh kayaknya di kamar mandi kalau kita Hai rada jarang bersihin kayaknya kalau ada kerak tuh noda-noda bekas-bekas noda ya udah mengering udah keras tuh jadi kamar mandi kelihatan enggak enak tuh dilihatnya nah jadi prostek inilah solusinya prostek ini produksi Yuri nih bosku jadi dia produksi dari Yuri nih kayaknya prostek ini produk lama nih jadi kayaknya setiap toko bangunan kayaknya pasti ada nih jual prostek ini nah cara pemakaiannya prostek ini kita harus menggunakan sarung tangan nih jadi jangan lupa nih kalau kita ingin menggunakan prostek ini kita harus menggunakan sarung tangan nih bosku sebab prostek ini kan dia berbentuk cairan tuh jadi kalau mengenai tangan kita kulit kita ya kayaknya bisa menimbulkan iritasi tuh jadi dalam petunjuk pemakaiannya pemakaiannya juga prostek ini kita harus menggunakan sarung tangan nah terus setelah kita kita menggunakan prostek ini kita menggunakan sarung tangan nah kita tuangkan nih cairan prostek ini ke wadah nih bosku nah terus setelah kita dituangkan di wadah cairan prostek ini nah terus kotoran yang ada kita pada lantai tuh atau di kloset atau di dinding kamar mandi kita sikat nih jadi kita harus menggunakan sikat juga nih jadi biar kerak-kerak itu lepas gitu tuh nah setelah kita sikat ya menggunakan prostek prostek ini cairan prostek ini nah terus langsung tunggu beberapa menit ya kita bersihin lagi tuh setelah kita sikat nah kayaknya kerak-kerak yang ada pada dinding kamar mandi atau lantai kamar mandi atau di ruangan dapur kayaknya hilang nih menggunakan prostek ini nah inilah bosku produk prostek pembersih proslen dan keramik Oke semoga video singkat kami ini bermanfaat ya Oh iya jangan lupa nih subscribe ya terima kasih